Yo friends, welcome back to Franslanjaya channel Hanya mainan yang mempersatukan kita So, kayaknya mulai sekarang ya Gue bakal panggil kalian Frans, artinya Frans, Frans Sahabat Frans Gimana? Setuju gak ya? Dan kayaknya udah lama banget Gue gak unboxing mainan Karena kemarin-kemarin sibuk banget Padat banget nge-vlog di netv Dan sekarang ya Kita akan sama-sama unboxing Figure cewek tercantik Man, yang ada di One Piece So, ini wishlist gue dari zaman 2 tahun yang lalu Dan gue rela makan NKK Nasi kecap kerupuk Buat akhirnya bisa kebeli ini figure ya Karena memang harganya itu naik Awalnya PO cuma 3 jutaan Sekarang harganya udah 2 kali lipat Man, bye Yo Frans, ini dia Gue Hankook buatan M.Pelis Dan Dia adalah karakter cewek Yang paling gue suka di One Piece Dan I'm sorry to say Buat kalian pendukung Nami Atau Diko Robin ya Karena Gue secara pribadi Jauh lebih suka dia Daripada yang lain Dan gue setuju banget Kalau gue Hankook dinobatkan Sebagai wanita tercantik di One Piece Men So, ini dia figure-nya Keren banget Gokil Langka Rear Dan sekarang udah mahal ya So Kita akan unboxing baru Karena unboxing mainan adalah kebahagiaan Hakiki So Langsung aja guys So, pertama kita dapet base-nya Guys Dan ini lumayan berat ya Base-nya simple Tapi elegan Dan belakangnya ada tulisan M Ya, dari M.Pelis Dan ini bahannya resin Di depannya ada tulisan Boa Hankook Ya, so Ini base-nya Dan Friends Kita dapet ular Ya Ular yang melilit Membentuk sebuah sofa Karena memang Boa Hankook itu Dia tinggal di sebuah daerah Cewek semua yang bernama Amazon Lily Ya, dan Kemunculan dia pertama Ketika si Luffy Dipencarin sama si Kuma Dan si Luffy itu udah nyasar ke Amazon Lily Justru ya Cewek semua Mungkin kalau di Dizzy Mirip Wonder Woman gitu ya Pulau Amazon Dan dia itu memang dijuluki Sebagai Princess Snake Atau Ratu Ular Ya, dan Kedudukannya paling tinggi Di Amazon Lily Dan dia itu Boa Hankook Dan kalau gak salah Nama Latin dari ular itu Ada buah-buahnya ya So, ini kelop banget Dan Men Ini Bagus banget ya Walaupun Ringan Bahannya Jujur aja Gak seberat Bahan Sume Art Tapi Ini cetnya Kualitasnya Gue rasa Cukup oke ya Dan ini Ularnya ngelilip Bentuknya kursi Ya Jangan mikir Bentuk Pip ya So Ini tinggal disimpan Di base-nya aja Nah, gini doang Gak ada cantolannya Jadi kita Ya Cuma diletakkan Kayak gini doang Kita dapat Kepala ularnya Dan ini adalah Binatang kepeliharaan Boa Yang sangat dia cintai Dan ini gak jelas banget Bentuknya Karena topinya Tengkorak Gue gak tau Tengkorak apa Karena ini ada Semacam taringnya Gitu ya Dan ini uler pun Rambutnya warna biru Guys So Ini Ularnya cukup unik Tapi mengerikan juga Dan saran aja Hati-hati Buat kalian yang beli ini Karena Lidahnya tipis banget ya Nah So Waktu kalian keluarin Dari dus Harus Extra Hati-hati Jangan sampai Lidahnya patah So Ini ularnya Kita tinggal pasang aja Langsung Kemudian Dapet ekornya Ekornya terpisah Dari badannya Mungkin dengan tujuan Supaya gak patah Waktu pengiriman Dan Gue mau ngasih lihat Kalian detailnya Ini detailnya cukup oke Nah Kalau lo perhatikan Ini ada tekstur Kayak semacam kulit ulur Dan Dia itu Coraknya memang putih Merah Dan merahnya mirip awan Gue jadi ngetim Akatsuki Tapi bukannya Dan ini perut ulurnya So Chatnya cukup bagus Gue rasa ya Dan Ini detail Real dan Man Friends Jadi gue suka Buah hankuk Daripada Cewek-cewek yang lain Yang ada di One Piece Karena Buah hankuk itu Selain dia cantik Tapi Gue suka banget Sama karakternya Dia karisma banget Berwibawa Leader Pinter Smart Menakutkan Mengerikan Kejam Kejam Jutek Pokoknya Tipe cewek galak Dan Men Justru cewek kayak gitu Yang selalu bikin penasaran Punya harga diri yang tinggi Yang gak murahan Yang bukan capek-capekan Tapi seorang buah hankuk Yang bener-bener Figurnya Amazing banget Karakternya Super mewah Super elegan Dan Oh my good Gue bener-bener Suka sama buah hankuk Oke ya dan I love you so much Buah hankuk So ini dia Guys Ya Ekornya udah gue pasang Dan Ini sofa ular Dengan base-nya Super elegan Super keren Dan Cuma Satu Karakter Yang layak Dan Paling pas Buat Menduduki Tahtas Hingga sana Ular ini Siapakah dia No other's name Just Buah hankuk Come on Oh my good Man Ini Super keren Dan gue suka banget Sama ekspresi dia Ekspresi dia Yang mahal banget Yang galak Jutek Berwibawa Dan berkarisma Seorang princess Snake Seorang putri Paling tinggi Di Amazon Lily Inilah buah hankuk Ya dan Oh my goodness Ya Dia bener-bener Beautiful Pretty Dan Elegant Man Ya Dan kalau Perhatikan ini detailnya Dia pakai Anting Ular Ya Dan ini dia Pakai jubah Kebesarannya Karena memang Dia itu salah satu Dari Shichibukai Selain Captain dari Kuja Parrots Dia juga Seorang Shichibukai Friends Ya so Inilah buah hankuk Dan kalau Lu perhatikan Ini bajunya Ya ciri khas banget Warna merah Dengan logo-logo Dari Kuja Dengan sepatunya Yang sangat Elegan Merah Dan bikin dia Tambah Cuanti Dan seperti yang Gue katakan tadi Friends Cuman satu Wanita Yang layak Dan berhak Menduduki Singgah sana Tahta Kemuliaan Ini Just one name Buah hankuk Dan Oh my Good Man Ini gue Merinding semua Karena Ini figure Super keren Gue rasa Super elegan Dan Gue gak Gak bisa berkata-kata lagi Dan ini sangat worth it Sangat layak Harganya naik Dua kali lipat Atau mungkin bisa Sampai lima kali lipat Karena memang Man Ini The best Fijur Buah hankuk So far Dan Gue mau cerita sedikit Tentang buah hankuk Jadi Di Amazon ini Dia terkenal Sebagai putri Yang mengerikan Dan Dikeluarkanlah Peraturan Siapa yang melihat Punggungnya Buah hankuk Akan mendapatkan Kutukan dari Gorgon So Siapapun Kalau sampai Ada orang yang melihat Punggungnya Buah hankuk Maka seluruh pulau Amazon Lily Akan menjadi batu Akibat dari Kutukan gorgon But Ternyata Ya Karena kecelakaan Si Luffy Dengan bodohnya Jatuh dan masuk Ketika dia lagi mandi Ya dan Men Ya Si Luffy akhirnya Ngelihat Punggungnya Buah hankuk Dan kaget lah dia Ya Kaget lah dia Ternyata Punggungnya Buah hankuk Gambarnya Kayak gini Nah guys Friends Sebentar lagi Kalian akan melihat Punggung buah hankuk Yang sesungguhnya Ya dan hati-hati Karena yang gak kuat Ya Kalian bisa Jadi Batu Ya So Kuatkan hatimu Ya Dan kita akan lihat Ada apa sebenarnya Di punggungnya Buah hankuk Ada yang sudah jadi batu Ya Ternyata Ini adalah Lambang dari Budak Ya Ternyata Buah hankuk dulu Ketika dia kecil Dia diserang Dan diculik Dan dia Dijadikan Budak Men Dan gak ada itu Cerita gorgon Cerita Misteri Kalau orang yang melihat Ini jadi batu Satu pulau Itu gak ada Semuanya bullshit Omong kosong Karangan belaka Si buah hankuk Supaya dia Menutupi masa lalunya Yang kelam Dan gelap Ya So Ini dia Dan please Jangan suruh gue Balikin badan Ya Karena gue takut Terciduk KPI Ya So Kita akan pakai ini lagi Takut dia masuk angin Friends Siapa yang ngira Seorang buah hankuk Seorang shichibukai Captain of kuja pirates Bahkan seorang princess snake Ternyata dia punya Masa lalu Yang perih Menyedihkan Dan gelap Ya Man Bahkan sepanjang hidup dia Dia berusaha Untuk melupakan semuanya Dia berjuang Untuk tidak mengingat Kembali masa lalunya Yang gelap But Nihil Dia gak bisa Selalu dihantui Bahkan sampai Dia mengarah Cerita yang aneh-aneh Karena dia Gak bisa move on Tapi syukur Datang si Luffy Dengan segala kebodohan Kocak Murni hatinya Akhirnya Si buah hankuk Cinta Suka Dan hidupnya berubah Jadi penuh dengan warna Penuh dengan suka cita So Friends Pelajaran simple Yang ingin gue bagikan ke kalian Cie Gitu ya Semua manusia Setiap kita Punya masa lalu Yang gak enak Mungkin kita pernah naik kelas Diputusin pacar Dan segala macamnya Masa lalu yang menyedihkan Dan kelam Ya Dan sering kali Masa lalu itu Membuat kita Gak berani move on Gak berani melangkah Gak berani Terus berjalan Masa depan Gitu ya Please Kita harus Move on guys Matahari akan selalu terbit Dan pelangi akan selalu muncul Ketika hujan Raat Sundanya So Biarlah masa lalu Tinggal masa lalu Kita dengan semangat Dengan antusias Dengan harapan Melangkah menuju Masa depan Yang lebih Baik Baik Just like Buah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton